Jadi kemarin kita membahas apa saja Bu? Mada darusna fidarsi al-farithi wal-inshrin Kemudian satu lagi ya Pak Nah untuk pertama Yaitu jama' undakar salim Maksudnya ini apa saja yang kita pelajari di jama' undakar salim ini Bu? Yaitu padahal jama' undakar salim ini kita sudah belajar di semester berapa Bu? Semester 2 ya Tentang jama' ya jama' akil Jadi jama' yang kita pelajari ada jama' undakar salim Jama' undakar salim dan jama' taksir Itu di semester 2 Tetapi yang dibahas di sini di pelajaran 23 semester 5 Itu lebih detail lagi Bu ya Maksudnya apa? Detailnya lebih rincinnya apa Bu? Tanda ikrob Atau ketika marfu Tanda ikrob ketika selain marfu Justru marfu itu ketika di semester 2 ya Yang di semester 2 ini kita baru belajar yang hanya marfu saja Tapi di pelajaran 23 Kita belajar mansub Bahkan ma' Maju' Kemarin kita juga bisa membahas perbandingan jama' undakar salim Dengan kata kerja af'alul khumsah Jadi ada yadurusunah sama mudarisunah Nah disini Apa perbedaannya padahal sama-sama waudanun disitu Di akhiri sama-sama waudanun Nah bedanya apa Bu? Kalau yang yadurusunah Yadurusunah waudanunnya itu apa? Yadurusunah Makjum Kok majizum? Nggak ada hubungannya dengan majizum Yang jama' undakar salim Atau yang itu Ustaz? Waudanunnya itu adalah Apa? Waudanunnya adalah Waudanun jama' Faa'il Atau waudanun jama'ah Waudanun jama'ah Sebagai fa'il Nah Sorry Nurnya sebagai apa Bu? Yang masih yadurusunah ya Nurnya sebagai apa? Yadurusunah yang mana sih Ustaz? Kok saya nggak lihat Sebagai tanda ikhrop Ini masih Tanya-jawab aja Bu Inna Yang kemarin kita belajar Kemarin Hadir nggak Bu Inna? Kemarin Hadir Hadir kan? Ya kemarin dibahas kan yadurusunah Nah jadi nunnya sebagai apa? Tanda iyakrop Ketika marfu Nunnya selalu muncul ya Di yadurusunah Ketika mansup dan majizum Nunnya apakah Muncul lagi? Ibuang Nggak Hadfunnun Hilang ya Hadfunnun Nah Kita kembali ke mudarisunah Waudanunnya sebagai apa? Mudarisunah Mu Sebagai tanda irob Sebagai tanda irob Soheh Nunnya nggak ada apa-apanya Bu ya Nunnya ini hilang ketika apa? Nanti di pelajaran Semester berapa ya? Nunnya bisa hilang Saya lupa Semester 6 atau 7 gitu Gue masih semester 6 ya Jadi Nanti kita akan bahas Di semester 6 atau 7 Itu mudarisunah Nunnya itu bisa hilang Ketika dia jadi mudof Ya Nunnya hilang Ketika jadi apa Bu? Mudof Itu tambahan saja Bu ya Dari saya Nanti biar Kalau sudah ketemu Jamak mudakar salim lagi Kita biar terbiasa Baik Yang penting Kita tahu Wawnya ini adalah Tanda irob Ketika apa Bu? Marfo atau mansup? Marfo Marfo Mar Marfo Ketika mansup dan manjurur Gimana? Mudarisuna Dari Dari Menjadi Menjadi ya Menjadi apa? Mudarisina Dan Mudarisu Mudarisina Mudarisina Semua ya Mansup dan manjurur Sama-sama pakai Mudarisina Nah Apa yang membedakan Ketika musrana Yang mansup dan manjur Nah kemarin kita Bandingkan lagi Bu ya Jadi Mudarisina Sama-sama tulisannya Mimdelro Jadi Sama-sama Ini ya Sama-sama tulisannya Tapi beda di Musrana dan Jamak Sama Tergantung konteksnya ya Yang pertama Misalnya Kalau kita Pengennya Mudana Berarti Apa yang membedakan Yang sama Yang kedua Nah Yang membedakan apa Bu? Huruf Setelah Setelah ya Atau sebelum ya ya Tandanya harus Dibedakan Kalau Mudana Itu pasti Sebelum ya Itu adalah Fathah Setelah ya Itu adalah Kasrah Bunyinya jadi apa? Mudarisaini Sama kayak Muhandisun Muhandisaini Ini ketik Muhandisaini Ketika Mansup Atau manjur Ya Kalau mudarisina Nah Jadi juga Dia pasti Sebelum ya Itu adalah Kasrah Setelah ya Adalah fathah Kebalikannya Dari yang Musana Gitu ya Nah Berarti Kalau Muhandisina Berarti Ini termasuk Apa? Jama' atau Musana Muhandisina Jama' 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 Mudakarsa Salim Nah Jadi Itu adalah Perbandingan Dari kata Musana Ketika Mansup Dan Majur Dan Kita Bandingkan Kata Jama' Jama' Mudakarsa Salim Yang Marfu Dengan Apa? Kata Kerja Afalul Kom Afalul Kom Sah Yang termasuk Bukan Afalul Kom Semua Tapi Ada Persamaan Sedikit Hanya tulisannya Saja Persamaan Tapi Kedudukan Waw Danudnya Berbeda Gitu ya Baik Sekarang Kita masuk Ke Pelajaran Selanjutnya Apa yang Dimaksud Dengan Yul Hakubihi Kemudian Sudah Saya Jelaskan Maksudnya Apa Bentuknya Mirip Dengan Mudakar Salim Nah Bentuknya Mirip Tapi I'arapnya Sah Sama Atau Tanda I'arapnya Sah Sama Gitu ya Jadi Secara Bentuknya Susunan Huruf Di dalam Kata Tersebut Itu Mirip Tetapi Dia Sama Di Apa Persamaannya Adalah Di Alamat I'arap Jadi Yang termasuk Yang mirip Dengan Jawab Dekar Salim Itu apa Bu Al-Fadul Ukud Jadi Semua Kata Al-Fadul Ukud Berarti Dari Berapa Dari 20 Sampai 90 I'arapnya Mengikuti Atau Tanda I'arapnya Itu Pasti Mengikuti Apa Jamak Mudakar Sah Salim Yang mana Dia Marfuknya Dengan Wow Dan Mansub Dan Majlurnya Dia Tandanya Menjadi Ya Kemudian Yang terakhir Yang kita Belajari Terakhir Yaitu Tentang Apa La Pada Dasarnya La Itu Adalah Ketemu Kata Kerja Motore Ya kan Bu Arisa Tadalik Bah Balak Balak Dan Tetapi Terkadang Kode Kode Apa Kemarin Kata-katanya Kode Af Nah Kode Soda Kode Kode Soda Kode Wala Soda Fala Soda Eh Kode 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 Ya Kode Ya Atau Ya Berarti Harus Lak Yang Ini Yang Saya Maksud Ini Yang Lak Lanya Harus Diulang Kode Yun Fah Maksud Saya Ini Jadi Apa Artinya Maksudnya Di Sini Apa Terkadang Kata kerja Mogore Dinafikan Dinafikan Filmadi Filmadi Dinafikan Dengan La Dengan La Tapi Ketika Itu Ketika Ketika Itu Harus Di Ulang Lebih Dinafikan Atau Lebih Dari Satu Kali Sampai 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 Sini Ada Tanya Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Ke Hiwar Hiwarnya Sampai Mana Baru Belum Belum Mulai Belum Mulai Masya Allah Berapa Halaman Hiwar Dua Ya Saya Baca Seluruh Hiwar Ada Dua Halaman Dan Ibu Silahkan Menyimak Sambil Mengharukati Yang Lengkap Terus Ini Ada Percakapan Tentara Ja'far Dan Adenan Kemudian Pak Guru Dan Murid Yang Lainnya Jadi Tidak Hanya Ja'far Sama Adenan Do Aynal Mudari Sunnah Ladah Holul Fusullah Walah Hum Figur Fatil Mudari Sinah Selanjutnya Adenan Agunnu Annahum Fijtima'in Adenan Annahum Fijtima'in Aro'aytal Mudarisina Jududah Aro'aytal Mudarisina Jududah Aja'ah Mudarisuna Jududun Aja'ah Mudarisuna Jududun Na'am Ja'ahum Satu Mudarisina Jududin Na'am Ja'ahum Satu Mudarisina Jududin Ro'aytul Ahadahum Fil Maktabati Qobla Qolilin Fil Maktabati Qobla Qolilin Bismuhul Husainu Benul Hasani Yadakhulu Ahadul Mudarisina Yadakhulu Ahadul Mudarisina Jududi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaykum Assalamu Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Wasahlan Wa Marhaban Ya Ustadu Ahlan Wasahlan Wa Marhaban Ya Ustadu Ashkurukum Ya Ikhwanu Ashkurukum Ya Ikhwanu Kam taliban Fifaslikum Hadah Kam taliban Fifaslikum Hadah Fihi Thalathuna Taliban Walakinnani Arahum Satan Wa Ishrina Taliban Fakatah Walakinnani Arahum Satan Wa Ishrina Taliban Fakatah Fa'ayna Al-Akhuruna Hum Ga'ibuna Al-Yawma Aya Kitabin Takra'una Nakra'u Hada Al-Kitaba Ismuhu Kisosun Nabiyyina Nakra'u Hada Al-Kitaba Ismuhu Kisosun Nabiyyina Liman Hua Hua Lifadilati Syekhi Abil Hasana Abil Hasanan Nadawihi Kamsafhatan Karatum Fihi Kam Safhatan Karatum Fihi Karakna Salasan Wah Hamsina Sofhatan Karakna Falasan Wah Hamsina Sofhatan Kemudian Al-Kitabu Fihi Tis'una Sofhatan Al-Kitabu Fihi Khom Eh Khomsat Al-Kitabu Fihi Tis'una Sofhatan Karakna Minha Salasan Wah Hamsina Sofhatan Fabakia Saba'an Wathalatun Sofhatan Ma Ajmala Haqibata Kaya Ustadu Bikam Ishtaraitaha Bikam Ishtaraitaha Ishtaraituha Bithamanina Riyalan Ishtaraituha Bithamanina Riyalan Anashtaraitu Mithlaha Bisaba'ina Riyalan Anashtaraituha Kibatan Asgoro Minha Asgoro Minha Bisitina Riyalan Sama'atun Najamian Sama'atna 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 Ustad Maaf Saya ada yang ketinggalan Yang mana Bu Sebentar Ishtaraitaha Bithamanin Bithamanin ya Ishtaraituha 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 Bithamanina Riyalan Bithamanina Riyalan Anak Asroita Mislaha Anashtaraituha Pakainya Tuh Yang kebawah Tiga baris kebawah Tuh Riyalan juga Terus yang terakhir Apa? Anak Ashtaraituha Anashtaraituha Kekibatan Kekibatan 6 Asgoro Minha Bisitina Bihalag Minha Bis Ya Baik 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 Mungkin Kalau Pertemuan hari ini Kita habiskan Ya Insya Allah Kita habiskan Hiwar Kalau ada Waktu sedikit Kita tambahkan Ini ya Tamarin Tapi udah dihafal semua Bu Ada yang belum Hafalan Kosa katanya Saya belum nyetor Tapi udah Baik Ditunggu Bu ya Baik Alahan Nakru Aja Mata Ini Membaca Sama-sama Fungsinya Untuk itu Bu ya Untuk memastikan Betul atau salah Kalau yang salah Tinggal di Koreksi Baik Aynal Mudarlisuna Ayo Aynal Aynal Mudarlisuna La Dakhul Fusula Walahum Figur Fatil Mudarlisuna Ayo La La Dakhul Fusula Walahum Figur Fatil Mudarlisuna Agu Adunnu Annahum Fijitima'in Ayo Adunnu Annahum Fijitima'in Aro Aytal Mudarlisina Jududa Ayo 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 Mudarlisuna Jududun Ja'a mudarlisuna jududun Na'am Ayo Na'am Ja'a khom satu mudarlisina jududun Ayo Ja'a Ja'a khom satu mudarlisina jududun Ra'aitu ahadahum fil maktabati kobla kolidin Ayo Ra'aitu ahadahum fil maktabati kobla kolidin Fil maktabati ya bukan fil maktabi Terus Ismuhul Huseinu Benul Hasan Ismuhul Huseinu Benul Hasan Ya ada aku lu ini gak usah dibaca ya Nah kasih saja Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadu Asyukurukum ya ikhwanu Asyukurukum ya ikhwanu Kam taliban fi faslikum hadha Kam kam taliban fi faslikum hadha Fihi thalafuna taliban Ayo Hihi thalafuna taliban Walakinnani arah khumsatan wa ishrina taliban faqota Fa'ayna al-akhurunah Fa'ayna al-akhurunah Fa'ayna al-akhurunah Hum ga'ibun al-yawmah Ayo Hum ga'ibun al-yawmah Ayya kitabin taqra'una Ayya kitabin taqra'una Naqra'u hadha al-kitab Ayo Naqra'u hadha al-kitab Ismuhu kisosun nabiyyin Ayo Ismuhu Ismuhu kisosun nabiyyin Liman huwa Liman huwa Huwa li fadilatis syayhi abil hasanan nadawiyyin Huwa li fadilatis syayhi abil hasanan nadawiyyin Apa ada yang soalnya? Ini kan maju lulus semua ya Seharusnya abil hasani ya Ya nanti kita bahas Tapi gandhi hasani ya Lebih selamat bu ya Karena ini maju lulus semua Li fadilati Asyehi Abi Al-nadawiyyin Masa ini masuk sendiri Hasani nadawiyyin ya Nah Hasani saja Baik Selanjutnya Kam sofhatan Kam sofhatan korok tum fihi Kam sofhatan korok tum fihi Korokna salasan wa kumsina sofhatan Ayo Korokna Terus kemudian Alkitabu Fihi Tis'una Sofhatan Ayo Alkitabu Fihi Tis'una Sofhatan Qara'na Minha Salatan Wahum Sina Sofhatan Ayo Qara'na Minha Qara'na Minha Salatan Wahum Sina Sofhatan Faba'kiya Sab'un Batalatuna Sofhatan Ayo Faba'kiya Sab'un Batalatuna Sofhatan Ma'ajmala Haqibataka Ya Ustadu Ayo Ma'ajmala Haqibataka Ya Ustadu Bika Mishtaraitaha Bika Mishtaraitaha Ishtaraitaha Bithamanina Riyala Ayo Ishtaraitaha Bithamanina Riyala Ayo Ayo Anashtaraitu Mishtaraitu Mishtaraitu Mishtaraita Ayo Anashtaraitu Hakibatan Asgara Minha Jadi sebenarnya disini kita membahas kebanyakan Al-Fadul Okud Ketika Marfu, ketika Majzum Eh Majzum gak ada ya Mansub dan Majrur Tapi di awal-awal Hiwar juga dibahas tentang Jamak Mudakar Salim Jamak Mudakar Salim juga dibahas disini Ketika Majzur, Mansub Itu juga dibahas disini Jadi gak Al-Fadul Okud saja Tapi di awal Hiwar Di halaman pertama di Hiwar Itu ternyata membahas kebanyakan Jamak Mudakar Salim Yang Marfu, Mansub, dan Majzur Oke Kita buktikan Bu ya Kita buktikan disini Kita akan bahas maknanya dulu baru kaedahnya Ainalmud dari Sunnah Apa artinya? Dimana para guru? Para guru Ya gak apa-apa Tapi sebenarnya para guru gitu aja udah cukup Bu ya Dimana kah para guru? Disini Pak guru disini sebagai apa Bu? Keadaan Iropnya Sudah ketahuan karena pakai waw Itu adalah Marfu Kalau pertanyaan Aina Biasanya memang Aina itu pasti adalah Kobar Berarti Al-Mudari Sunnah disini sebagai apa? Mub Tah Mub Kada Insya Allah kita akan belajar Ustaz kok Aina bisa Kobar Nah nanti kita akan belajar di semester 6 Bu Insya Allah Gitu Bu ya Terus Jadi disini Tanda Iropnya apa Bu? Al-Mudari Sunnah Ini jadi Mub Tanda Mu'afar Bu ya Al-Waw Al-Waw Sahih Ladaqolul fusula walahum figur fatil muda disini Nah ini ada dua pembahasan ya Yang kita pajari Sekaligus ya Yaitu apa? La yang dobel ya Ladaqolul fusula Kita artikan dulu ya Ladaqolul fusula walahum figur fatil muda disini Apa artinya? Mereka 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 tidak Masuk Dalam kelas Dan mereka Mereka Tidak Di ruangan Buru Tidak ada Di ruangan Buru Tidak ada Di ruangan Buru Baik Ini ada dua Kaedah yang kita pelajari Yang pertama adalah La annafiyah Ketemu Kata kerja apa? Kata kerja ma'a? Madi Madi Apa syaratnya bu? Nah ini kata kerja madinya Dahulu Itu kata kerja mah Madi Nah Sudah memenuhi syarat yaitu Tikror La nya ada berapa disitu? Ulang Dua Ada dua Ada dua Walaupun setelah la yang kedua Itu tidak kata kerja lagi Ya Jadi tidak wajib bu ya Setelah la kata kerja itu tidak wajib Tapi setelah la disini adalah jumlah ismiah Karena diawali dengan Hum Hum itu apa bu? Ism Ism kan? Maka dinyatakan ini jumlah ismiah Walahum figur fati mudari sinah Terus Kaedah yang kedua apa bu? Dikata mudar Mudari sinah Jama Mendakar salim Apa keadaan irab disini? Kok dia pakai iya? Kan tadi pakai mudari sunah Pakai waw Apa keadaan irab disini? Karena ada Majur Nah majurnya kenapa ini? Nah harus tahu ini Mudaf ilaih Nah bukan karena fi ya Bukan karena fi Tapi dia apa? Mudaf ilaih Mudaf ilaih Jadi fi itu hanya memajurkan kata setelahnya saja Bukan setelah setelahnya Gitu ya Jadi wawah di sini? Adfujar itu hanya memajurkan kata setelahnya saja Bukan setelah-setelahnya juga Gimana tuh? Bingung nggak? Ya 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 Langsung ya Jadi dia hanya memajurkan kata gurfah saja Intinya gitu ya Nah setelah dari sini kan majur juga Tapi majurnya bukan karena fi Tapi apa? Karena dia Mudafun Ilaih Jadi setelah fi Itu Dia harus memajurkan Iya Tapi bukan memajurkan setelahnya lagi Gitu ya Ada ya Ustaz Kalau kayak gitu Contohnya kayak apa ya? Nggak ada Justru saya jelaskan di sini Nggak ada Adfujar Memajurkan dua kata sekaligus Nggak ada Ya Kalau ada pun ya Itu jadi badal Fi had al-fasli Nah Hada Itu memang seharusnya majur karena fi Majurnya nggak kelihatan Al-fasli Itu majur Bukan karena fi juga Tapi dia mengikuti Erop dari Hada Hada majur Al-fasli ikut majur Coba kalau nggak ada fi Nah Hada marfok Ya kan Misalkan Had al-faslu jadi dun Al-faslunya marfok Kenapa? Karena mengikuti Hada Hadanya marfok Karena nggak ada Kata sebelumnya Yaitu harfujar Nggak ada harfujar Berarti marfok Walaupun marfoknya Tidak kelihatan Al-faslunya Ikut marfok Karena dia badal Badal itu Eropnya hanya Ikut-ikutan saja Gitu Jadi mengikuti Irop sebelumnya Jadi nggak ada Setelah fi Itu Memajurkan Dua kata sekaligus Nggak ada Ya Saya mampu di sini Malah bingung Kayak gitu Tapi iya sih Karena ini mudah-mudah Ilaih ya Pokoknya gitu aja Ya Karena mudah-mudah Penilai Coba ada contoh lagi Misalkan Nah Kalau ada kata Filmasjidi Itu langsung ya Ini Filmasjidi Mohamadin Atau Mohamadun Kenapa ini Coba Ada yang bisa Menjelaskan Kok Mohamadin Ada tau Mohamadun Mohamadun Nah Jadi fi Itu hanya bisa Memajurkan Kata setelahnya saja Kalau Mohamadin Kalau Mohamad Ini kan dia Tidak ada Pengaruhnya sama sekali Gak ada fi Gak ada alam Gak ada apa-apa Dia kembali ke asalnya Ketempat asalnya Yaitu Mohamadin Kalau masjid Karena gak ada pengaruh Gimana Masjid Muhammad Gimana Masjidnya Muhammad Oh Beda lagi Katanya Gak boleh Ada alif Gak ada alif Sohi Karena dia Mundok Sohi Masjid Muhammad Mohamadin Oh iya Betul Betul Sampai sini Dia sebagai Majur Karena setelah Fi Sudah Majur Jadi gak bisa Memajurkan kata Setelahnya lagi Gitu ya Kalau ada pun Misalkan Misalkan kata Ya nanti ada Selanjutnya Kita lanjut aja Adunlu Anahum Fijitimain Apa artinya Saya Kira Sedangnya Kalian Berkumpul Saya sedang Mereka Berkumpulan Rapat Sedang Ada pertemuan Saya mengira Kok kalian Humi itu Domil Artinya apa Mereka Mereka Kok kalian Saya mengira Bahwa saya Mereka Apa Adalah Pertemuan Rapat Pertemuan Rapat Pertemuan Sohi Disini ada yang kita Dapat jadi Gak ada ya Apa artinya Apakah Apakah Kamu Melihat Baru 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 Disini Ternyata Ada yang Jama Munda Karsalim Mana Jama Munda Karsalim Dikata apa Di sini Sebagai apa Keadaan Keadaannya Keadaannya Apa Kalau Mansub Gitu ya Memang Tandanya Sama Seperti Majlut Tapi Gak boleh Kita Kita Harus Koreksi Dulu Kita Harus Teliti Dulu Ini Dia Objek Objek Itu Biasanya Apakah Ada Nirob Mansub Bukan Biasanya Tapi Pasti Man Mansub Objek Tanda Mansub Apa Sekarang Ya Ya Di sini Sebagai apa Selain Dia Objek Ada Satu Lagi Keadaan Nirob Bukan Mereka Mereka Manud Nah Kok Dodoanya Manud Apa Naktun Nah Manud Karena Dia Diikuti Aljududah Sebagai Naktun Nah Di sini Dia Mansub Karena Dia Mengikuti Almudah Disina Yang mana Dia Mansub Maka Aljududah Ikut Mansub Kenapa Kok Gak Pakai Ia Juga Aljududina Ya Memang Dia Jamaknya Seperti itu Gak Usah Dirubah Jadi Jamak Mudakar Salim Juga Gitu Ya Jadi Naktun Itu Gak Perlu Jadi Jamak Mudakar Salim Juga Karena Jamaknya Punya Porsinya Masing Masing Ada Yang Pakai Jamak Taksir Di sini Pakai Jamak Taksir Maka Dia Tidak Perlu Pakai Ia Tidak Perlu Pakai Wow Tapi Mansubnya Pakai Fatah Seperti Pada Umumnya Gitu Ya Pemtun Najam Ya Masya Allah Sampai Sampai Sini Ada Pertanyaan Saif Gak Ada Ya Jadi Di sini Mudarisina Sama-sama Mudarisina Tapi Yang pertama Mudarisina Karena Mudafun Ileh Dia Majrur Bukan Karena Dia Mansub Mafun Bihi Terus Yang kedua Bukan Karena Manjur Tapi Karena Dia Mansub Mansub Karena Sebagai Mafun Mafun Bihi Selanjutnya Kita Ke Kalimat Berikutnya Apa artinya Apakah Para Guru Baru 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 Apakah Para Guru Baru 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 Disini Kau Pakai Wau Lagi Mudari Sunnah Kenapa Karena Dia Fa'il Masya Allah Karena Dia Marfuk Marfuk Karena Dia Sebagai Fa'il Fa'il Tandanya Apa Kalau Marfuk Domah Wau Disitu Wau Kok Domah Kita Masih Fokus Belajar Jamah Mudah Karsalim Yang Gak Ada Kamus Domah Kasro Fatah Itu Gak Ada Jamah Mudah Karsalim Ada Dua Wau Atau Ya Gitu Aja Bu Kita Lupakan Sejenak Yang Namanya Fatah Domah Kasro Kita Lupakan Sejenak Ya Karena Kita Masih Fokus Al-Fadul Okud Dan Jamah Mudah Karsah Salim Jadi Disini Masih ada efek Likuran Batah 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 Apa Disini Tandanya 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 Wow Sohey Dia Selain Menjadi Fa'el Apa Bu Sebagai Man'ud Selain Menjadi Fa'el Apa Man'ud Nah Naktonnya Sebagai Apa Naktonnya Yang mana Jududun Nah Dia gak Pakai Wow Ya Beda Karena Dia termasuk Kata Yang Biasanya Jamah Taksir Itu Seperti Biasanya Marfuk Dengan Doma Mansup Dengan Fathah Majlul Dengan Kasrah Kita akan Ketemu Dengan Kasrah Jadi Walaupun Jamah Taksir Harus Mengikuti Rules Prosedur Dari Jama Pada Umum Atau Kata Pada Umum Yaitu Marfuk Dengan Doma Mansup Dengan Fathah Manjul Dengan Apa Bu Kas Kasro Karena Jama'nya Bukan Jama' Mudakar Sah Salim Gitu ya Kalau Jama' Taksir Kita Kembali Ke Hukum Asal Yaitu Marfuk Dengan Doma Marfuk Manjul 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 Dengan Manjul Kas Kasro Nah Kita Lihat Kalimat Selanjutnya Setelah Kita Melihat Naktun Mansup Naktun Marfuk Sekarang Kita Akan Melihat Naktun Yang Manjul Jadi Sama Saja Yaitu Dengan Kas Kasro Nah Ma'am Ja'al Khom Satu Mudah Isi Najududin Nah Disini Dia Apa Artinya Bu Ja'al Khom Satu Mudah Isi Najududin Iya Iya Telah Datang Tujuh Iya Siapa Aduh Berantakan Ya Pak Fa'ilnya Yang mana Fa'ilnya 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 Dulu Yang disebutkan Lima 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 Guru Baru Telah Jadi Limanya Itu Sebagai Fa'il Lima Ini Sebagai Fa'il Karena Gak Mungkin Fa'il Itu Majrul Mudari Sina Masa Mudari Sina Fa'il Gak Mungkin Jadi Disini Kalau Sudah Tercantum Angka Angkanya Biasanya Ini Adalah Irok Yang Pertama Misalkan Kalau Dia Di Awal Jadi Muqtada Kalau Disini Setelah Kata Kerja Jadi Fa'il Atau Kalau Dia Sebagai Objek Misalkan Dorok To Homsata Waduh Durhaka Banget Dorok To Homsata Mudari Sina Berarti Homsata Disini Sebagai Apa Objek Homsata Gitu Jadi Angka Disini Dia Berperan Penuh Dari Keadaan Irok Keadaan Irok Manfuk Mansuk Majlul Yaitu Apakah Dia Fa'il Apakah Dia Maf'ul Apakah Dia Moksada Atau Koba Berarti Apa Disini Fa'il Di Kata Homsatu 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 Sebagai Fa'il Terus Mudari Sina Sebagai Apa Mudaf Ilai 6 Homsatu 6 Mudari Sina Kemarin Kita Belajar Angka 3 Sampai 10 Tapi Makdud Tidak Ada Yang Jema Mudakar Salim Disini Dicontohkan Makdud Yang Jema Mudakar Salim Jadi Tidak Ketauan Kalau Dia Majlul Pake Iyak Yang Kita Tau Majlul Pake Kasroh Semua Kasroh Kanwin Indi Homsatu Kutubin Indi Asyaratu Aklamin Yang Kita Belajari Di Semester Dua Semester Satu Satu Semester Satu Eh Dua Di Semester Dua Di Semester Dua Jadi Di Semester Dua Kita Belajar Angka 3 Sampai 10 Tapi Mandutnya Tidak Ada Jamak Mudakar Sah Salim Semuanya Ada Yang Jamak Taksir Ada Yang Jamak Mu'anas Sah Mu'anas Salim Kita Tidak Sadarkan Tidak Tidak Padahal Kita Sudah Belajar Jamak Mudakar Salim Dari Semester Dua Yang Awal Awal Tapi Semester Dua Yang Angka Angka Disitu Malah Tidak Ada Jamak Mudakar Salim Karena Juga Indih Hom Satu Buyutin Buyutin Kasroh Juga Jadi Semuanya Kasroh Yang kita Belajari Di semester Dua Kemarin Tapi Kita Belajar Jamak Mudakar Salim Nah Ini Jamak Mudakar Salim Dia Sebagai Mudah Fon Nilai Sama Seperti Sama Seperti Yang Di Baris Pertama Sama Mudah Fon Nilai Mudah Disina Sebagai Mudah Fon Nilai Tandanya Apa Pasti Majur Tandanya Apa Tandanya Apa Tandanya Adalah Ustaz Saya boleh Nanya Muda Dari Sina Kan Mudah Nilai Mudah Mudah Yang Home Satu Iya Betul Sekali Dia Selain Jadi File Dia Juga Sebagai Mudah Yang Jududin Apa Jududin Sama Yang Di Jadi Masya Allah Jadi Ada Yang Dobel Dobel Kedudukannya Ada Dobel Dobel Fahil Dan Mudah Mudah Kalau Bisa Mudah Risina Mudah Nilai Dan Matun Jududin Satu Doang Natun Itu Pasti Satu Natun Jadi Disini Majururnya Dengan Dengan Kas Gak Ikut Pakai Ya Karena Memang Jamannya Berbeda Dan Prosedurnya Harus Juga Berbeda Jangan Mentang Mentang Disini Jam Pakai Ya Masa Natun Ikut Pakai Ya Gak Bisa Jududin Ntar Pakai Gitu Gak Bisa Jadi Harus Mengikuti Prosedurnya Masing Masing Ya Sampai sini Ada pertanyaan lagi Gak ada ya Belum Apa artinya Saya telah Saya telah Satu dari mereka Tadi Salah Satu dari Mereka Di Perustakaan Barusan Nah Barusan 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 Ini gak ada yang kita Bancari ya Ismul Husein Benuh Hasani Ismul Husein Benuh Hasani Apa artinya Namanya Namanya Husein Bin Hassan Husein Bin Hassan Ya Duh Lu'ah Adul Mudah Isi Nal Jududi Apa artinya Salah Seorang Dari Guru Baru Guru Baru Sedang Bo Ya Jangan Telah Disini Kata kerjanya Torek Jangan Telah Tapi Sedang Sedang Masuk Jadi Dia Narasinya Benar-benar Sedang Masuk Waktunya Nah Disini Mudah Disini Sebagai Apa Ada Yang Tau Kalau Pakai Ya Antara Mansuk Dan Manjur Bingungnya Disitu Karena Sama Pakai Ya Nah Sahai Kalau Menilai Apa Man Manjur Manjur Kalau Mansuk Enggak Ya Manjur Itu Nah Disini Karena Mudhafun Ilaih Dia Harus Majrur Keadaannya Ya Majrur Bukan Mansuk Terus Al-Jududi Dari Ahadu Ya Dia Ahadunya Mudhaf Mudah Isinya Mudhafun Ilaih Dan Dia Sebagai Man Man Ud Nakton Yang mana Al-Jududi Ya Nanti Lihat Rekaman Insya Allah Enggak Putus-putus Yang Yang lain Enggak Putus-putus Kan Alhamdulillah Jadi Ibu Irna Saja Yang Yang Putus-putus Nah Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sepadan Jadi Kalau ada Salam Lengkap Kita Wajib Menjawabnya Lengkap Tapi Kalau ada Salam Yang Assalamualaikum Saja Kita Disunahkan Untuk Bukan Sunah Sebenarnya Tambahan Tambahannya Jadi Wajib Menjawab Tapi Lebih Baik Lengkap Dalilnya Apa Bu Dapat Beberapa Tambahan Hal 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 Kan Ya Maka Jawablah Salam Tersebut Dengan Bi Asana Min Dengan Lebih Baik Au A A A A A A A Sepadan 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 Itu Sama Minimal Sepadan Yaitu Kalau Ada yang Salam Assalamualaikum Saja Kita Jawab Waalaikum Salam Saja Ya Gak Apa Tapi Lebih Baiknya Apa Bu Kita Jawabnya Lengkap Kalau Jawab Lengkap Dapat Pahalanya Tiga Kali Ustaz Karena Assalamualaikum Rahmatullah Amma Barokatuh Barokatuh Intinya Kita Dapat Pahala Lebih Daripada Yang Mengucapkan Salam Bajuk Karena Kita Lebih Lengkap Terus Selamat Datang Wahai Ustaz Askur 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 Rukum Ya Ihwan Ini Adalah Kalimat Terima kasih Yang Banyak Modelnya Askur Rukum Askur Kemudian Ada juga Syukron Laka Ada yang juga Syakrawahu Laka Jadi Macem-macem Intinya Sama saja Terima kasih Sudah Terima kasih Wahai Saudara Saudara Kan Toliban Fifas Likum Hada Apa Artinya Ada Berapa Siswa Kalian Ini Di Kelas Kalian Ini Fihi Thalathuna Toliban Apa Artinya Di Dalamnya Ada 30 Siswa Nah Manakah Yang termasuk Mulhak Biljama Mendakar Salim Mulhak Salah Sunat Kok ini Pakai Waw Padahal Ada Fi Ayo Ada yang Bisa Menjawab Ada Muakhor Nah Sohih Muakhor Sohih Jadi Tidak ada Pengaruhnya Sama sekali Muakhor Harus Mar Mar Di sini Karena Fi Sudah Memajurkan H Domil Ya Tapi Di sini Di sini Bukan Karena Ada Fi Ya Kenapa Kok Haknya Berubah Menjadi Kasra Bukan Mu Ada Yang Bisa Menjawab Kita Dapur Belajar Kenapa Nggak Fi Bu Padahal Domil Itu Nggak Bisa Berubah Berubah Harokatnya Sebenarnya Ya Sebenarnya Itu kan Susah Pengucapannya Ustaz Karena Ada Apa Ada Sebelumnya Ada Nah Jadi Itu Namanya Penyarasan Rafat Jadi Kata Domil Bisa Berubah Harokatnya Karena Penyelarasan Lah Rafat Kalau Kita Ucapkan Fi Susah Pengucapannya Karena Ada Yak Sukun Atau Sebelumnya Ada yang Masih ingat Ada Dua Ini ya Ada Dua Keadaan Menjadi Itu ada Dua Keadaan Sebelumnya Yak Sukun Atau Sebelumnya Apa Ada yang Tau Lupa 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 Sebelumnya Apa Kas 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 Disulat Al-Baqarah Ayat Dua Ayat Terakhir Apa Tiga Ayat Terakhir Gak bisa Kita Katakan Mala Ikat Ya Kan Bukan Kutub Ya Jadi Kayaknya Seperti Itu Berubah Menjadi Jika Dari Dua Keadaan Ini Sebelumnya Yak Sukun Atau Kas Kas Walaupun Ada Sebagian Di Al-Quran Lafat Yang Tetap Hu Ya Tetap Hu Ada Ansani Ada Di Surat Al-Kahfi Atau Di Surat Azumar Juga Ada Saya Lupa Lafat Ansani Padahal Gak Tahu Itu Al-Quran Seperti Itu Ustad Tadi Lafat Itu Nama Arapnya Apa Gak Ada Gak 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 Itu Istiql Saya Sendiri Tapi Apa Biasanya Kalau Dalam Biasanya Ada Iltika Usakin Biasanya Ada Tapi Ini Bukan Yang Termasuk Ini Biasanya Min Ketemu Al Menjadi Mina Dia Bisa Berubah Harokatnya Karena Iltika Usakin Karena Penyalah Rasanya Nafat Sikol 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 Itu Beratan Berat Sikol Bisa Dikatakan Sikol Sikol Yang Ustadz Pernah Ngomong Sikol Yang Tentang Menjadi He Cuma Lupa Karena Iya Betul Karena Berat Berat Dalam Pengucapannya Masya Allah Diingatkan Saya Sendiri Yang Ngucapin Malah Lupa Jadi Disini Salah Suna Salah Suna Itu Adalah Tanda Mu'afor Sehingga Dia Marfu Tanda Marfunya Apa Bu Doma Doma Setelan Pabrik Setelan Pabrik Kan Gitu Maksudnya Dengan Doma Maksudnya Maksudnya Dengan Mau Bukan Doma Tol Liban Tep Kalau Nada Malam Mungkin Sampai Satu Laman Aja Gak Bapak Biar Kita Lanjut Di 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 Jumat Jadi Nanti Kita Akan Ketemu Setelah Al-Fadul Ukud Kita Akan Ketemu Yang Namanya Makdud Nah Makdud Disini Itu Pasti Mansub Bu Ya Karena Sebelumnya Al-Fadul Ukud Sebelum Al-Fadul Ukud Makdud Nya Adalah Harus Apa Mansub Dan Mufrod Mufrod Nah Jadi Ini Bukan Karena Dia Objek Jadi Mansub Nya Disini Bukan Karena Dia Objek Mau Dia Keadaan Adatnya Ini Dia Manfuk Masud Pasti Karena Dia Sebelumnya Adalah Al-Fadul Ukud Itu Makdud Ya Udah Mansub Mufrod Itu Udah Pasti Atau Sebelumnya Kita Juga Belajar Yang Di semester Tiga Tentang Al-Adat Al-Murukabah Itu Juga Sebelum Makdud Ini Adat Dari 11 Sampai 19 Nah Itu Juga Harus Mufrod Mansub Gitu Jadi Adat Murukabah Sama Al-Fadul Ukud Membuat Makdud Ini Menjadi Mansub Dan Muf Mufrod Nah Kalau kita Dalam istilah Arabnya Adalah Dia Tam Jiz Tam Jiz Itu Selalu Man Mansub Dalam istilah Arabnya Namanya Tam Jiz Bukan Maful Bukan Mansub Dia Mansub Juga Dia Termasuk Mansub Juga Karena Dia Tam Tam Jiz Jadi Keadaannya Dia Tam Tam Jiz Insya Allah Dipajari Secara detail Di Semester 8 Jauh Jauh Banget Tam Jiz Ini Memang Karena Disini Adalah Apa Ma'adud Yang Sebelumnya Kata Al-Fadul U'ud Sehingga Dia Harus Menjadi Tam Jiz Yang Mana Dia Mansub Muf Rod Baik Nah Insya Allah Nanti Kita Akan Ketemu Al-Fadul U'ud Yang Lainnya Di Banyak Di Halaman Keduanya Nah Setelah Balazanan Ini Setelah Pelajaran Ini 23 24 Nanti Fokus Ke Angka-angka Saja Jadi Nggak ada Hiwar Hanya ada Angka-angka Sekaligus Latihan Dari Saya Latihan Dari Saya Nanti Banyak Latiannya Biar Lebih Lancat Kita Belajar Mengeja Uang Dari Arab Misalkan Dengan Bahasa Arab Jadi Kita Belajar Terbilang Terbilang Dari Bahasa Indonesia Atau Bahasa Bahasa Arab Seperti Ibu-ibu Kalau uang Cepat Ya Ratus ribuan Entah Uang Entah Benda Jumlah Benda Entah Pokoknya Macem-macem Yang penting Berkaitan Dengan Angka Yang Kita Akan Bilang Terbilang Ya Terbilang Semua Nggak Boleh kita Mengatakan 3 5 6 100 Kan Nggak Boleh Harus Terbilang Dengan Sesuai Bahasa Kita Maupun Bahasa A Bahasa Arab Gitu ya Nanti Di Pelajaran 24 Tapi Kita Fokus dulu Di pelajaran 23 Yang tentang Al-Fadul Okut Ketika Mansuk Majrul Dan Marfu Nanti Insya Allah Kita Lanjutkan Di Pekan Depan Eh Pekan Depan Di Hari Jumat Insya Allah Kita Ketemu Lagi Amin Jumat Ini masih Bab ini Ya Kan Masih Hiwar Halaman Kedua Amin Di Di